Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa seperti 1. Tersedia tempat pada program yang dikujuh 2. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti kuliah pada program semula minimal 2 semester 3. Mata kuliah yang relevan dengan SKS yang sama telah lulus pada program sebelumnya dapat diakui pada program yang baru 4. Tidak sedang dikenakan hukuman akademik atau hukuman lainnya pada jurusan atau program semula Mahasiswa meminta pertimbangan kepada pembimbing akademik dan ketua jurusan perihal ingin mengajukan pindah program Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program kepada ketua jurusan yang dituju melalui subbagian kemahasiswaan fakultas Ketua jurusan yang dituju memutuskan akan menerima atau menolak permohonan pindah program mahasiswa Jika permintaan diterima, maka ketua jurusan yang dituju akan membuat laporan kepada dekan Dekan akan mengeluarkan surat keputusan pindah program mahasiswa tersebut Dari jurusan semula ke jurusan yang dituju Surat keputusan pindah program akan ditujukan kepada mahasiswa bersengkutan Dan ditembuskan kepada ketua jurusan semula Ketua jurusan yang dituju Kepala subbagian kemahasiswaan fakultas Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Wakil Rektor 3 Dan bagian UPTTIK Undiksa Selanjutnya, bagian UPTTIK Undiksa akan mengganti sepetus mahasiswa bersengkutan Bagaimana? Prosedur pindah program dalam satu fakultas cukup mudah bukan? Sekian penjelasan prosedur pindah program dalam satu fakultas Terima kasih Terima kasih Terima kasih